Alkitab Ada apa di gerasa Sehingga Yesus Dan murid-muridnya Datang ke sana Ini perlu kita tanyakan Untuk membukakan Apa sebenarnya Inti sari Dan makna Dari perjalanan Yesus Menuju ke gerasa Selanjutnya dikasih Tuhan Saya akan lontarkan Dalam bentuk pertanyaan Ada apa di gerasa Sehingga Yesus dan murid-muridnya Sampai datang Atau menyebrang ke sana Adakah Pesah-pesah di gerasa Atau adakah pejabat penting Yang harus ditemui Yesus di gerasa Adakah undang resursi Pernikahan anggap konglomerat Di gerasa Saya mau sampaikan Tidak ada Sama sekali Bapak Ibu Saudara Yesus Tidak mau bertemu dengan Orang-orang penting Orang-orang berpengar Orang-orang besar di gerasa Yesus tidak sedang Dengan seorang gila Di gerasa Ternyata ada orang yang sudah lama Kerasungan seta Bahkan tinggalnya di pekuburan Di gerasa Ada orang yang hidup Tapi diam Di pekuburan Bukan orang penting Bukan orang besar Tapi Yesus Mau bertemu dengan Orang gila Selanjutnya di gerasa Tuhan Kalau kita peka Kita jeli Memperhatikan dengan Sesama Ada banyak Gambaran-gambaran Yang ditunjukkan Dalam kitab Untuk membuktikan Untuk menyatakan Kepada Selanjutnya Kepada kita semua Betapa Besarnya Kasih Tuhan Bagi kita Betapa panjang Lebar Tinggi Dalam Dan luas Kasih Tuhan Kepada kita Lebih Daripada yang kita doakan Pikirkan Bahkan Lebih daripada yang Bisa Atau mampu Kita mengerti Kenapa Saya katakan demikian Kalau disini Ada gambaran Yesus Dan murid-murid Datang ke gerasa Saya kesini Sampaikan tadi Bukan bertemu Dengan Konglomerat Pesta Atau Resensi Pernikahan Orang terkenal Komuler Tapi Untuk bertemu Dengan Orang Gila Yang Saban Hari Tinggal Di Pekuburan Bahkan Dia suka Memukum Kulirnya Dengan Batu Sampai Berdarah Artinya Orang Yang ditemui Orang Yang terbuang Orang Yang sedang Dianggap Sampah Masyarakat Itulah Orang Yang ditemui Oleh Yesus Saya Mengatakan Kepada Bapak Ibu Surah Ini Gambaran Yang sangat Membuka Hati Dan Pikiran Kita Ada Apa Dengan Dunia Ini Perhatikan Baik Ada Apa Dengan Dunia Ini Sehingga Yesus Turun Dari Surga Datang Ketika Dunia Ini Gambaran Ada Apa Dengan Dunia Pirma Tuhan Berkata Bapak Ibu Surah Di dalam Roma Pasal 5 Yesus Rela Mati Untuk Kita Ketika Kita Masih Dalam Kedangan Status Berdosa Dan Rupa Dosa Adalah Mau Ratikan Baik Yesus Dalam Ketika Dunia Bukan Karena Kehebatan Dunia Bukan Karena Kesucian Kekudusan Kesalahan Dunia Yesus Yang Telah Menjadi Manusia Datang Ketika Dunia Demi Menunjukkan Membuktikan Menyakakan Kasih Bapak Yang Begitu Besar Kepada Seluruh Dan Saya Kepada Seluruh Dunia Seluruh Manusia Yang Sudah Berada Perhambaan Perbudakan Dosa Itu Sebabnya Love Story Kisah Cinta Antara Allah Dengan Manusia Dikatakan Dengan Sangat Jelas Yang Sudah Menjadi Ayat Hamaran Mayoritas Orang Kristen Yohanes Pasal 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Dunia 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 Sehingga Dia Mengaruni Anak Yang Tunggal Supaya Siapa Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasah Melainkan Meroleh Hidupnya Kekau Bapak Ibu Saudara Siapapun Pada Saat Ini Yang Bergabung Pada Kesempatan Ini Yang Sudah Percaya Menerima Yesus Tuhan Tuhan Selamat Bersyukurlah Banggalah Yakinlah Mantamlah Percayalah Tekunglah Itu berharga Di mata Tuhan Sampai Sampir Mat Yang Penuh Dengan Doksa Penuh Dengan Kaput Penuh Dengan Keagungan Kesucian Kemuliaan Kehormatan Di Sorga Dia Relah Tinggarkan Sorga Demi Saudara Dan Saya Demi Kita Semua Yang Sebenarnya Hamba Nusa Dan Berah Dan Pantas Untuk Mendapatkan Ruka Allah Tapi Karena Kasih Kalunianya Kita Diselamatkan Oleh Iman Malah Dipercaya Menerimanya Sebagai Tuhan Jerman Bapak Ibu Saudara Engkau Dan Aku Berharga Di mata Tuhan Sama Seperti Persis Yang Digambarkan Bagaimana Yesus Yang Murid-murid Mereka Sampai Mengorbankan Waktu Mengorbankan Tenaga Bahkan Ancaman Di Mereka Hadapi Demi Berjumpa Dengan Seorang Gila Yang Sudah Dibuang Oleh Keluarganya Tidak Lagi Berkuna Bagi Keluarganya Tidak Lagi Ada Artinya Bagi Keluarganya Sampah Masyarakat Kepada Sampah Masyarakat Itulah Yesus Kata Karena Yesus Mengasihi Seluruh Dunia Termasuk Orang Gila Yang Digerasa Juga Dikasihi Orang Digerasa Itu Yang Terbuang Yang Terjual Yang Tergadai Yang Sudah Terbuang Tidak Lagi Dianggap Oleh Keluarganya Itu Kehidupan Dari Kehidupan Sudah Saya Yang Berada Perbudakan Perhamban Dosa Ikatan Ikatan Cerata Dunia Ini Tapi Oleh Karena Kasih Dan Kuasanya Oleh Karena Kali Dan Pengorban Sudah Dada Saya Berubah Statusnya Dari Hamba Dosa Menjadi Hamba Kebenaran Dari Anak-anak Dunia Yang Menjadi Anak-anak Allah Bahkan Ahli Waris Dalam Kerajaan Amin Surah Raku Yang Dikasih Tuhan Coba Kita Lihat Bapak Ibu Sekarang Apa Yang Terjadi Perhatikan Dalam Lukas Pasal 8 Ayat 22 Sampai Yang Ke 25 Coba Kita Perhatikan Pada Suatu Hari Yesus Naik Ke Dalam Perahu Bersama Sama Dengan Murid Murid Dan Dia Berkata Kepada Mereka Marilah Kita Bertolak Keseberang Danau Ayat 26 Lalu Mendarutlah Yesus Yang murid-muridnya Di tanah Orang gerasa Yang terletak Keseberang Kalidea Marilah Kita Bertolak Keseberang Danau Maka Tibalah Mereka Digerasa Apa Yang Terjadi Ayat 23 Dan Ketika Mereka Sedang Berlayar Yesus Tertidur Sekonyong Konyong Perhatikan Kata Sekonyong Konyong Tiba-tiba Tanpa Diduga Tanpa Disangka Gak ada Permisi Soalnya kita bilang Punta Gak ada Sekonyong Konyong Turunlah Taukan Kenyanau Sehingga Perahu Itu Kemasukan Air Dan mereka Berada Dalam Bahaya Perhatikan Jadi Yesus Tidur Kenapa Tidur Bukan Karena Suka Tantuk Memahas Bukan Karena Sepanjang Hari Dari Pagi Sampai Sore Hari Yesus Barat Penelanannya Jadi Ketika Murid-muridnya Yang Menjadilah Koda Untuk Membawa Perahu Ini Keseberang Hal Itu Dipakai Yesus Kesempatan Untuk Tidur Atau Beristirah Tapi Ternyata Sekonyong Konyong Tiba-tiba Mengapuklah Tau Panjang Dasar Kitab Majus Berkata Ombak Menyebur Masuk Dalam Perahu Sehingga Perahu Itu Hampir Penuh Dengan Air Dan Berikapun Ada Dalam Keadaan Bahaya Perhatikan Yesus Yang Murid-murid Bersedia Menghadapi Tau Panjang Dasar Ombak Menyebur Masuk Ke Dalam Perahu Bahkan Perahu Mereka Hampir Penuh Dengan Air Kalau Hampir Penuh Dengan Air Berarti Mereka Hampir Tenggelam Mereka Dalam Keadaan Bahaya Yesus Dan Murid-murid Mempertaruhkan Nyawanya Siap Menghadapi Terjangan Badai Tau Panjang Dasar Ombak Menyebur Masuk Perahu Demi Bertemu Dengan Seorang Gila Ini Gambaran Apa yang kita Dapat Bagi Sudara Yesus Rila Pian Loro Sajalan Sengsara Sengkristus Ini gambaran Ini gambaran Kita menarik Tegesan Yesus Rila Tangannya Dipaku Kakinya Dipaku Lambungnya Ditusuk Kepalanya Dipakut Nudari Tungunya Dicampuk Sudara Dikasih Tuhan Kita Yesus Menembuatkan Sampai Wajahnya Tidak Punya Rupa Seorang Sekali Oleh Karena Begitu Luar Biasa Penderitaan Di Alaminya Tapi Semua Itu Yang Lakukan Dikerjakan Bukan Demi Dirinya Tapi Demi Sudara Dan Saya Demi Kita Manusia Yang Berdosa Kenapa Saya Perlu Menyampaikan Ini Kepada Kita Yang Pertama Jangan Pernah Puntus As Dalam Hidup Jangan Pernah Punya Kekecewaan Dalam Hidup 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 Apapun Kondisi Keadaan Bapak Ibu Sudara Saat Hidup Dengar Dengan Baik Berita Beriman Tuhan Engkau Salah Dicintai Dan Dikasih Oleh Tuhan Apa Yang Kita Perlukan Dibun Yang Terutama Terpenting Kalau Bukan Kasih Tuhan Kalau Kita Sudah Memilih Kasih Tuhan Kalau Kasih Tuhan Sudah Menjadi Bagian Yang Terintegrasi Kita Rasakan Kita Yakini Mengalir Dalam Hidup Kita Kasih Tuhan Dengan Kasih Itulah Kita Akan Mampu Untuk Menghadapi Segala Tantangan Di Dapat Kita Dan Kita Pasti Keluar Sebagai Memenang Karena Endingnya Akhirnya Tujuannya Pasti Mendatangkan Kebaikan Bagi Kita Amen Selara Kudekasih Tuhan Jangan Putus Asa Katakan Kepala Dini Masih Masih Aku Tidak Mau Putus Asa Aku Tidak Mau Kalah Aku Tidak Mau Menyerah Aku Tidak Mau Mencari Orang Yang Gampang Bersungur Sungur Dalam Bidupi Karena Aku Tahu Aku Sangat Dicintai Aku Sangat Dikasih Oleh Tuhan Buktinya Dia Relamah Dibagiku Mendebus Menyelamatanku Dari Dosa Kematian Kekal Dan Dari Jalan Kuasa Itu Pelajarannya Untuk Kita Yesus Sampai Datang Menyeberah Melewat Ibadah Bahaya Ancaman Taruhan Nyawa Untuk Bertemu Dengan Orang Gila Orang Yang Punya Kekurangan Kelemahan Keterbatasan Orang Yang Tidak Berguna Tidak Bermat 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 Keluarga Tapi Ternyata Bagi Yesus Seorang Yang Diga Rasa Ini Berharga Dimana Tuhan Ini Gambaran Kita Kita Berharga Dimana Tuhan Jangan Sakiti Dirimu Jangan Kutuki Dirimu Jangan Salahkan Dirimu Jangan Menjadi Kecuna Tawar Hati Jangan Putus Asa Apapun Kondisi Keadaan Bapak Ibu Sudara Saat Ini Katakan Dengan Yakin Dan Mantap Aku Suamiku Isteriku Anak Anakku Keluargaku Berharga Di Mata Tuhan Dia telah Mati Bagiku Bangkit Bagiku Naik Ke Seluruh Bagiku Menyerangkan Tepat Bagiku Ada Saatnya Nanti Aku Bersama Keluargaku Akan Tinggal Bersama Dengan Kristus Selama Amin 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 Amin